disana tuh ikutlah Misa, ini pertama kali banget aku ikut Misa, jadi sampe aku pun gak tau itu tuh, dari bacaan satu sampe pengantar Injil tuh aku kira tuh doa jadi aku kayak nunduk aja dan tutup mata gitu saking aku tuh gak tau apa-apa disana kan tapi disana aku kayak merasa kok kayaknya kayak tenang ya, ternyata Misa di Katolik itu tuh kusyuk ya aku kayak tiba-tiba nangis sampe temenku tuh aja bingung kayak kenapa sih aku nangis aku kayak merasa ketenangan, kedamaian rasa yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya selamat menikmati 6 negara di Eropa Barat yaitu Belanda, Belgia Perancis, Swiss, Italia hingga Vatikan pada bulan Agustus tahun ini 2024 kuota terbatas hanya 30 orang saja, yuk untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 0823 95354851 dalam ziara ini kami akan mengajak sahabat katolik ukrain untuk bersiarah ke sejumlah situs peziaraan penting kekatolikan yang terkenal dan keren di dunia diantaranya ke kota Lordes tempat penampakan Bunda Maria tahun 1858 ke kota Asisi berziarah ke makam Beato Carlo Akutis yang tubuhnya masih tetap utuh hingga saat ini karena mujizat Tuhan selain itu kita akan mengajak sahabat katolik ukrain audiensi dan bertemu dengan Paus Franciscus langsung di kota Vatikan yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya 30 orang saja untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 0823 95354851 salve sahabat katolik ukrain kembali lagi dalam program cerita katoliko pada episode ke-13 kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Devi salve Devi halo salve selamat pagi kak iya gimana kabarnya Dev puji Tuhan baik kak apa kabar kak puji Tuhan baik juga iya terima kasih Devi sudah mau memberikan waktu untuk sharing cerita pengalaman Devi yang luar biasa menjadi seorang katolik dan sahabat katolik ukrain pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sharing dari Devi bagaimana sih perjalanan Devi hingga akhirnya terpanggil menjadi seorang katolik Devi boleh diceritakan gak gimana sih awal mula nih perjalanan panggilan Devi menjadi seorang katolik dan sebelum itu Devi dari paroki atau kos kupan mana silahkan Devi oke sebelumnya perkenalkan nama aku Devi Diyadarmawan aku dari paroki hati kudus Palembang jadi berasal dari Palembang memang kak terus awalnya sebenarnya kalau latar belakang keluarga ku memang sebenarnya keluarga ku keluarga besar itu tidak ada yang mengikut Kristus dan semuanya itu berlatar belakang Buddha tapi memang keluarga ku itu bukan yang terlalu religius itu kak terus aku sebenarnya juga dari SMP itu sudah disekolakan di sekolah katolik jadi sebagian kurang lebih itu secara garis besar itu aku sudah tahu mengenai katolikan cuman dulu itu memang belum ada keterlarikan sama sekali jadi kalau misalnya sekolah ada ikut pendalaman iman ada ikut apa ada ikut pelajaran agama katolik yaudah ikut aja terus sampai pada akhirnya itu di 2020 itu merupakan titik terendah hidup aku lah bisa dibilang kayak semua permasalahan genetri permasalahan hidup itu datang kayak permasalahan ekonomi ya ada permasalahan keluarga juga ada permasalahan apapun itu datang yang kayak kadang itu tapi memang benar ya kata orang kalau orang-orang bilang itu yang kadang kita pikir itu bencana malah itu disuruh rencana rencana darinya mungkin itu juga kayak jadi kayak apa ya kayak pintu pembuka aku jadi aku tuh mulai cari tahu Tuhan tuh yang mana sih Tuhan yang aku harus sembah gitu Tuhan Yesus itu seperti apa sih aku tuh mulai denger dari lagu-lagu rohani loh kak jadi kayak pas denger lagu rohani ternyata menenangkan hati ya cuman pada saat itu kan Kristen itu kan banyak ya kayak ada Kristen protestan ada Kristen katolik jadi kayak cuman sebatas oh tau aja Tuhan Yesus tapi belum kenal nih gitu jadi memang ternyata orang-orang yang tahu Tuhan Yesus tuh banyak tapi yang kenal tuh nggak banyak ya kak terus dari sana mulai tertarik ya cuman belum memutuskan mau kemana temen-temenku tuh sebenarnya juga banyak yang nasrani jadi kayak kadang-kadang juga kayak ih mau ikut gereja nggak tapi kan ini banyak yang kayak ikut ke gereja ada yang ke gereja Kristen protestan ada yang ke gereja katolik aku tuh selalu kayak ah nggak deh gitu terus pas aku PTW juga kuliahnya jurusan psikologi dan aku merasa bersyukur banget disana tuh banyak dosenku tuh yang memang romo ya jadi disana tuh aku pernah ikut pengabdian di Panti Asuhan Pasang Surut kebetulan disana tuh ikut lah Misa ini pertama kali banget aku ikut Misa jadi sampe aku pun nggak tau itu tuh dari bacaan satu sampe pengantar Injil aku kira tuh doa jadi aku kayak nunduk aja dan tutup mata gitu saking aku tuh nggak tau apa-apa disana kan tapi disana aku kayak merasa kok kayaknya kayak tenang ya ternyata Misa di katolik itu tuh kusuk ya tapi dari sana tuh juga belum ada niatan masuk katolik cuman kayak aku mencintai Misa-nya tapi tidak ada perencana untuk jadi katolik jadi bener-bener se-instant itu sih menurutku panggilan hidupku karena 2022 belum tau bakal jadi katolik eh 2023 udah dibaptis gitu nah nggak berhenti disana aja akhirnya di 2022 akhir aku kembali dapat kesempatan lagi nah ini merupakan titik dimana aku yakin banget aku disana dapet kesempatan untuk mewakili kampusku itu ke kegiatan abtik intercultural student camp jadi dia kayak ke Manado gitu itu sebenarnya tuh ya bisa dibuatkan aku merasa itu juga mengujijat dalam hidupku karena itu sebagian besar tuh memang sudah kristen protesan atau katolik yang ikut itu sedangkan cuma dua orang yang non-kristen gitu disana dan aku merupakan salah satunya gitu disana tuh kita ke biara gitu aku kurang tau acara kegiatannya tuh apa ya kayak KKR gitu sih dia kayak ada nyanyi-nyanyi ada doa juga nah pokoknya aku disana tuh aku merasa roh kudus tuh bener-bener datang dan memenuhi ruangan itu gitu loh aku kayak tiba-tiba nangis sampai temanku tuh aja bingung kenapa sih aku nangis aku kayak ngerasa ketenangan kedamaian rasa yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya gitu sampai teman-teman aku tuh kayak ih kenapa karena gak semua orang kan nangis kan ya disana tuh bener-bener cuma beberapa orang aja yang bisa merasakan itu gitu dan memang sekarang aku bener-bener paham sih kalau orang bilang kesaksian hidup perjalanan iman seseorang itu memang tidak bisa di berpikir pakai logika sih memang harus dicerna menggunakan iman yang sebenarnya gitu kan disana tuh ada para biarawati gitu susternya sharing-sharing tentang perjalanan hidup mereka untuk akhirnya menjadi biarawati kayak ada yang latar belakang juga dari kuliah dulu ada yang dari kerja juga jujur dari sana sampai saat ini juga aku tuh kayak ada keinginan untuk menjadi biarawati tapi panggilan ini tuh kayak on-off gitu semoga aja apapun panggilan hidupku nanti aku selalu berdoa semoga menurut kehendaknya dan terbaik ya Pak ya iya amin dan waktu menarik tadi yang Devi ikut Misa yang dipasang surut itu dimana ya Devi di Palembang atau di di mana di Sumatera oke terus kemudian Devi ada suatu kegiatan kampus berarti Devi kampusnya di Palembang ya iya unika Palembang bukan atau di mana iya di pas oke dan perjalanan Devi itu yang menjadi titik balik itu yang saat kesaksian mendengar kesaksian dari para biarawati ya yang ada di mana ada waktu itu ya enggak boleh diceritakan gak Devi masih ingat gak itu apa yang bikin Devi itu pasti kan banyak banget kan kesaksian yang mereka ceritakan tapi apa sih yang bikin Devi itu tersentuh banget gitu misalnya oh cara hidup dari para biarawati ini yang sangat luar biasa atau apa yang membuat Devi ah luar biasa ya gitu akhir terbangkit oke sebenarnya untuk ceritanya mereka lebih cerita keseharian hidup mereka mereka tuh dari awalnya itu sebenarnya juga ya orang biasa gitu mereka tuh orang biasa yang pengen hidup bermanfaat gitu jadi dari mereka tuh juga yang sama kayak aku awalnya juga kulit terus mereka juga sempat merasakan dunia kerja juga yang akhirnya mereka memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Yesus gitu jadi bisa bermanfaat untuk Yesus dan juga untuk memenuhi kehidupan pelayanannya seumur hidup gitu terus sebenarnya yang membuat aku ngerasa yakin banget di Katolik tuh karena ya ikut KKR-nya itu kayak doanya terus juga ada nyanyian-nyanyian pujiannya juga disana gitu iya oke Devi selama tantangan nih kita masuk di tantangan nih katekumen berarti Devi itu dibaptis tahun 2000 2000 2023 ya berarti ya iya dan selama katekumen itu ada gak deh tantangan misalnya wah dari lingkungan gitu sekitar yang kayak nolak gitu atau mungkin dari orang tua yang mungkin masih berat untuk mendukung boleh diceritakan oke sebenarnya aku tuh jujur awalnya takut gitu kak kayak takut untuk kayak seorang atas pilihan aku karena aku takut menjepatkan judgment dari orang-orang kan karena kan kita bisa tahu kalau isu agama kan orang agak sensitif ya kayak apapun jawaban kita orang-orang tuh pasti bakal menyangkal kita tapi awalnya itu jadi bener-bener takut untuk keseorang tapi akhirnya kayak aku merasa ya ini kan berita bahagia kenapa aku harus sembunyiin gitu tapi kalau dari orang tua aku sendiri awalnya memang aku takut juga ya jadi kayak aku tuh ikut kemana itu kan bulan 11 terus aku selama satu bulan itu mau ikut penisa tapi aku gak berani keluar rumah jadi kayak aku ikut penisa online selama Advent 1 sampai Advent 4 itu di 2022 aku beneran ikutnya online sampai pada akhirnya tuh memang di parok itu sudah mau memulai kelas kategoran kalau misalnya aku gak daftar saat itu juga berarti aku harus menunda satu tahun lagi jadi mau tak mau aku harus memberanikan diri untuk ngomong ke orang tuaku tapi aku bersyukur banget orang tuaku tuh selalu support dengan apa yang aku pilih gitu pas aku ngomong ke orang tuaku memang orang tuaku tuh cuman kayak bilang ya apapun pilihan kamu ya kamu harus tanggung jawab gitu jadi buat teman-teman disini yang misalnya memang masih sembunyi-sembunyi masih takut ngomong ke orang tua aku memang sarankan kalian untuk ngomong aja baik-baik ke orang tua sih karena yang pertama akan lebih legah juga sama yang kedua yang cepat atau lama juga bakal tau sih kalau misalnya kalian juga sembunyi-sembunyi ya tapi aku waktu itu menekankan satu-hatu orang tuaku sih aku kayak bilang aku bakal ngelakuin apapun yang direstuhi oleh mama jadi kayak kalau misalnya gak direstuhi aku gak akan melakukannya walaupun orang tuaku dan aku beda agama tapi aku selalu yakin sih doa orang tua itu paling manjur mau pake agama apapun jadi restu orang tua tuh aku harus dapet dulu waktu itu kalau misalnya aku gak dapet nih aku gak bakal ngelakukannya sih aku akan mendak ke katekumen tahun ini mungkin iya luar biasa Devi dan perubahan apa sih yang Devi rasakan setelah menjadi katolik dimana Devi sebelumnya non-katolik kemudian setelah di baptis menjadi katolik perubahan apa yang Devi rasakan misalnya oh lebih lebih tenang mungkin atau lebih damai mungkin atau lebih bagikan yang pertama jadi tau kegangan hidup itu siapa jadinya setiap menghadapi masalah aku kayak sudah tau kayak oh ini sebenarnya ya ikut Tuhan memang gak mulus tapi Tuhan selalu ada sama aku aku selalu kayak berpikir kalau misalnya lagi sedih aku lagi susah aku selalu ingat kayak gimana kita tau Tuhan itu penhibur kalau kita aja gak pernah sedih gimana kita tau Tuhan itu yang mencukupi kalau kita aja gak pernah kekurangan terus aku juga selalu yakin semua ini tuh dari Tuhan Tuhan tuh banyak banget koneksi kalau misalnya kita pantas untuk dapetin itu pasti Tuhan tuh bukakan jalan tinggal kita aja gimana hidup untuk menyenangkan Tuhan gitu sih iya amin David dari semua ajaran katolik nih ada banyak banget ajaran katolik yang begitu kaya yang begitu luar biasa yang begitu keren apa sih yang David paling sukai misalnya oh tentang sejarah gereja oh tentang Bunda Maria mungkin oh tentang ajaran Tuhan Yesus atau apa ini boleh dibagikan kalau dari katolik sendiri aku paling suka tradisinya sih Kak maksudnya kayak kalau kita lihat dari gereja-gereja yang kadang tuh ya mengikuti perkembang jalanan ya supaya anak mudanya juga masih menetap kadang kan banyak kayak gitu yaudah ikutin aja deh yang kayak mengikuti perkembang jaman sehingga tradisinya dilupakan tapi gereja katolik itu sangat kental akan tradisi yang sampai saat ini itu masih apa lah masih dilestarikan kalau kita lihat kan gereja tuh juga punya tantangan bisa tuh kan yang sama ya semuanya jadi kayak kita mau dimanapun tuh juga tetap aturan misalnya sama ajarannya sama itu sih yang aku suka banget iya betul jadi kemanapun misalnya Devi mau ke provinsi manapun mau ke kota atau ke negara manapun gereja katolik itu sama satu di seluruh dunia liturginya juga sama jadi kita bisa apa ya aku punya satu teman aku sedikit sharing aku punya satu teman dia dari gereja non katolik dia bilang gini eh kamu enak ya jadi katolik kenapa kamu mau ke provinsi manapun ke negara manapun itu gak gak perlu ribet gitu gak perlu bingung mau masuk gereja mana karena sama gitu persatuannya kuat dan lain sebagainya seperti yang juga diceritakan oleh Devi sendiri dan Devi ini pertanyaan terakhir nih apa sih pesan Devi bagi umat katolik Indonesia yang saat ini sedang nonton kesaksian dari Devi yang begitu luar biasa terlebih khusus juga nih teman-teman orang muda katolik nih yang mungkin ya ada juga beberapa yang kayak gak bangga dengan iman katoliknya padahal menjadi katolik itu butuh perjuangan yang panjang butuh perjuangan yang tak mudah hingga akhirnya menjadi seorang katolik silahkan Devi oke saya yakin setiap perjumaan itu pasti membawa makna termasuk juga perjumaan kita pada hari ini mungkin teman-teman yang lagi scroll youtube nih kalau misalnya masuk di berantem mungkin ini pesan Tuhan Yesus yang pengen sampaikan ke kamu juga buat teman-teman disini orang katolik muda juga jangan pernah ngerasa gak bangga dengan katolik karena banyak banget orang-orang yang masih berjuang untuk bisa mendapatkan iman katolik sendiri dan iman itu memang harus diperbarui dan dipertumbuhkan terus jadi teman-teman bisa aktif dalam pelayanan juga dan bisa jangan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan karena kerinduan akan Tuhan itu menurutku paling mahal sih karena kayak manusia kan ya memang kayak ups and downs ya kadang kayak oh lagi bukucin banget sama Tuhan eh besok-besok tiba-tiba karena sibuk atau segala lain hal bisa banget tiba-tiba jadinya kendor gitu jadi berabung komunitas saranku karena itu sangat membuat kita juga bertumbuh dari iman dan juga semangat untuk selalu menyenangkan hati Tuhan iya amin Devi terima kasih banyak untuk sharingnya pada hari ini sungguh luar biasa dan memberkati semangat selalu dalam studi dalam karya dan juga pelayanan serta karir dan sahabat katoliku keren sampai disini dulu sharing kita dalam program cerita katoliku episode ke-13 bersama Devi dari paroki hati kudus Palembang ya Devi dan semoga sharing Devi ini membuat iman kita semakin dikuatkan dan semoga semakin banyak orang yang bangga dengan iman katoliknya katoliku keren salve terima kasih kak terima kasih Devi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton